yang hijau mantap sekali kita lanjutkan keep watching itu unik teman-teman oke mantap sekali sudah jelas ininya tingkat kekristalannya teman-teman halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat rimba story kali ini teman-teman kita akan ngepolang di sungai logas jadi lokasinya ini teman-teman lokasi yang sudah dieksploitasi oleh masyarakat lokal menjadi perkebunan mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang bagus-bagus yang super-super dan pastinya kristal oke kita lihat batu besar batu apal ini coba kita cek dulu ini soalnya yang besar kali kita apur ya kita gak tau isi dalamnya seperti apa teman-teman yang jelas kalau saya lihat potensi bebatuan yang ada disini kayaknya kita bakal export banyak disini untuk kalian yang baru bergabung jangan lupa kalian bantu support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe yang paling penting bagikan juga ke social media kalian yang lain oke tanpa membuang waktu lama-lama langsung kita eksekusi keep watching oke cuy seperti yang kalian lihat ya disini sangat banyak batunya teman-teman mudah-mudahan saja kita bisa mendapatkan hasil-hasil yang maksimal disini bisa kalian lihat kita sudah melihat batu yang unik nih cuy wow luar biasa coba kita angkat dulu ya bismillah seperti batu Sulaiman ya teman-teman wow keren sekali cuy ini dia luar biasa warna merah muda kuning dan abu-abu ya keren ini nanti kita coba center ya cuy karena disini cuacanya panas jadi gak begitu terlalu terlihat ya oke batu pertama kita dengan membaca bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan kita jepe ya ada lagi nih cuy oh enggak ya oke kita lanjutkan oke cuy sepertinya kita melihat batu yang bagus warnanya ya warna abu-abu wuih bagus nih cuy serat-serat lumut ya coba kita basahkan ke air dulu ya wuih keren nih tapi masih ini teman-teman masih kering batunya tidak berminyak jadi apabila nantinya kita gosok ini kurang mengkilat kita skip aja lah ya kurang bagus kalian lihat cuy batu semua disini wuih tumpah ini batu apa nih teman-teman hitam besar cuy wow teman-teman batu bagus ya ada serat-seratnya teman-teman wow bisa kalian lihat ya oh ini teman-teman ada seratnya ya batu yang berserat banyak sekali yang menggoda mata disini coba kita cek satu-satu ya kita potek dulu ini ya cuy teman-teman tembus dia bismillahirrahmanirrahim sepertinya tidak tembus cuy batunya solid hitam solid tidak tembus berarti tidak kita bawa kita skip aja kita teruskan ke depan teman-teman masih deket ya kita ini berjalan ya belum terlalu jauh airnya jernih pula belum terlalu tercemar ya cuy sungainya yang dieksploitasi kalau hanya untuk membuat kebun cuy wih ini cuy wais keren-keren ini dia teman-teman tembus pasti cuy oke kita cabut dari perut bumi bismillahirrahmanirrahim waw keren cuy wih ada motif sulaiman ya cuy coba kita cuci dulu ya kita telan aja oke ini dia teman-teman ada motif-motif ininya sulaiman ya cuy ya ada krek sedikit tapi gak apa-apa lah masih bisa ini kita olah ya cuy mantap sekali di posisi yang dulu ini kita center tuh ini tuh dia ya tebus deh teman-teman keren batu kedua kita alhamdulillah kita lanjut cuy masih panjang kesana itu batu semua itu pokoknya kalian pantau terus keep watching kita pindah coba ke atas sini mudah-mudahan ada bebatuan yang bagus terdampar disini ya cuy nah sepertinya ada batu kapur nih teman-teman sepertinya kayak batu berisi ya ada isinya kayak oh enggak ya kita protek aja bismillahirrahmanirrahim wih ada cuy wih ada rupanya teman-teman wih ini pasti tembus nih cuy sebentar ya coba aku center dulu tembus nih cuy merah di center dia tapi bagian-bagiannya sangat kecil-kecil cuy coba kita protek-protek lagi ya besar juga tebal nih sayangnya banyak kapurnya cuy banyak kapurnya ya kita tidurkan dulu oke lah kita tinggal aja teman-teman terlalu tebal kapurnya berisi sih kita enggak ada pemotong besar soalnya kalau batu-batu kayak gitu bongkahnya susah motongnya cuy jadi kita skip aja lah kita nyeberang lagi cuy seberang sini ya disana udah kita geledah semua tadi untuk disitu udah habis kita geledah habis itu kita kesini lagi ya kita cari lagi diseberang sini apakah ada sesuatu yang bikin kita bersemangat untuk hari ini mengebolang batu ya cuy oke teman-teman kita telusuri bekas galian ini ya ini pasir-pasir ataupun batu-batu dari sungai dinaikkan ke atas nih cuy menambah dalam air ya oke kita cek terus ini ada satu nih cuy rejeki enggak kemana ya kan jenis salsadon nih teman-teman wah tembus dia cuy wah luar biasa oke kita angkat yuk bismillahirrahmanirrahim wih seperti ini dia cuy ah ini dia jelas nih wih bagus sekali ini tebal dagingnya cuy wah patah nih patahnya mana ya cuy kayaknya panjang bongkah nih teman-teman coba di tempat yang agak teduh ya kita center cuy oh itu dia tembus dia teman-teman mantap sekali dapat tiga cincin empat nih cuy empat cincin nih walaupun gini tapi daging semua deh nih tengahnya bolong ya combong sampai tembus ke sini oke kita ambil daging ini aja ya mantap sekali kita lanjutkan oke teman-teman saya habis mencongkel batu disini tuh cuy batu berwarna hitam ya ini dia batunya nih oke wah seperti ini teman-teman mantap ya coba kita potek apakah kristal di dalamnya cuy kita potek dulu ya biar jelas ininya tingkat kekristalannya teman-teman disini ya gerenak poteknya bismillah lorim seperti ini dalamnya cuy merah dalamnya wow luar biasa keren-keren di dalamnya hitam eh di dalamnya di luarnya hitam ya di dalamnya seperti ini cuy karena saya sudah yakin ini bagus nih cuy batunya udah kelihatan dari ini ya tadi dari luarnya ya kulit-kulit luarnya sudah menandakan kalau itu batu aki yang bagus padanya cantik cuy mantap sekali bentar ya oke ini dia coba kita senter tembus kan ya soalnya kristal kali cuy dari luarnya itu hitamnya beda gitu legam ya wih banyak ikan tuh cuy ikan siluang solid ya bisa jadi tembus juga nih cuy tembus tapi ambil tipis ya ada beberapa bagiannya yang tembus kalau kita ambil tipis oke seperti ini bongkahnya teman-teman kita mau pulang ya tapi kita disipkan dulu di pinggir ini karena berat nih besar juga bongkahnya nanti kita kita singgahi disini cuy kita lanjut ke atas karena masih panjang nih perjalanan kita cuy batu semua nih ini naik ke atas kita jumpa lagi nih cuy seperti batu salcedon ya oh batu ini teman-teman kuarsa serat kuarsa dalamnya cuy tapi ya adalah beberapa bagiannya yang bisa kita ambil nih teman-teman sayang kali ya kuarsa dalamnya padahal ada motif jundernya nih cuy kita tinggal aja deh kita lanjutkan oke teman-teman disini saya melihat batu yang cukup kristal ya mencolok dari jauh coba kita ambil ya tipis bongkahnya tapi pasti kristal cuy coba kita cuci ke air dulu ya mudah lagi nih cepet jelai cuy kayaknya gak bagus nih oke coba yang ini kita cuci dulu ya si launya wow fosil ya mantap sekali oke oke coba kita setengah cuy pasti tembus sih kalau ini cuy kelihatannya cuy tembusnya ya ini karena disini oh apa ya terlalu terang ininya pecahaya matahari cuy seperti itu teratai ini teman-teman teratai apa nih ya yang jelas dia teratai ini cuy keren sekali nih mantap 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 teratai cuy pasti tembus dan kristal oke dan ini pastinya kita bawa pulang ya cuy kita bawa aja langsung karena ini gak terlalu besar langsung kita bawa pulang aja kita lanjutkan keep watching ini ada nih teman-teman seperti fosil ya coba kita temukan dulu fosil apakah ini teman-teman seperti itu ya membuat kita penasaran juga coba kita potek cuy gak bagus di dalam ya cuy ber ini ya bergaram ya tidak bagus kita tinggal aja batu besar cuy besar sekali kita maju ke depan wow ada yang hijau cuy mantap sekali hijau ya ntar cuy kita teduhkan ugunya kita ambil aja lah mantap sekali hijau ini coba kita cuci dulu cuy dan bagus ya iya seperti ini teman-teman banyak motif-motifnya juga ya ini nih hijau wow mantap sekali cuy disini ada motif lagi disini ada ini pasti kita bawa pulang nih teman-teman walaupun tak tembus kita gas bawa pulang ya warna hijau ya cuy mantap sekali oke ini apalagi nih oke kayak ada angkat ini ya teman-teman seperti ini hijau ya cuy lumayan bagus lah ya yang hijau mantap sekali kita lanjutkan keep watching oke kita maju terus kita lihat-lihat ya di titik terakhir kayak ini cuy ada seperti batu unik teman-teman seperti sang tawon ya wis unik kristal cuy wow ini fosil nih teman-teman mantapnya cuy ini untuk pajangan keren sekali nih cuy sebentar coba kita ini basahkan dulu sedikit ya mantap sekali mantap sekali wah ini begini lihat ya ini dia cuy batu terata ini teman-teman cuma itu ya fosil ya wow luar biasa cuy wah itu lihat ya tembus ya cuy super nih teman-teman tapi untuk pajangan kalau kita potong gak tau pula ya kan hasil di dalamnya seperti apa yang jelas ini batunya sudah kristal ya cuy unik batu ini ada teratai bisa kalian lihat ya teratai ini ini gak bisa fokus pula dia nih ada teratainya mungkanya besar ya cuy satu kiloan ini unik juga batu ini teman-teman ini cuy oke kita lanjutkan oke cuy saya melihat lumut merah disini ya wow ini dia nih merah wow mantap sekali sih dalamnya teman-teman udah kilat ya udah mengkristal lihat ya teman-teman woy seperti ini di dalamnya cuy bagus sekali cuy ini pasti kita bawa pulang nih ya ini ada warnanya lain-lain gini banyak campuran warnanya cuy wah ini the best nih cuy the best ini mantap sekali lumut merahnya cuy woy bercak-bercaknya ya luar biasa oke pastinya kita bawa pulang nih ya sangat super nih teman-teman lumut merah super ya kita gas bawa pulang fosil wiu oke teman-teman mungkin di barisan ini terakhir kita ya karena di sawitan itu udah sepeda motor kita jadi ini lokasi terakhir kita mencari nih cuy sumpah banyak gak ada kita pulang udah capek panas sekali cuy luar biasa wih ini seperti ada nih cuy wih batu limau manis kayaknya nih teman-teman wuu wow tembus ya limau manis kita angkat dari perut bumi cuy wuu mantap sekali cuy tembus pasti tembus ya cuy ini dia nih mantap sekali wih udah jauh putar-putar panas-panasan cuy dapat juga akhirnya depannya ada lagi nih wow di depannya lavender teman-teman wih mantap sekali cuy lavender depannya ya kita ambil aja lah susah kali ntar tuh wih ada matanya cuy mantap sekali lavender nya cuy wah 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 luar biasa ini luar biasa seperti ini cuy wah terang ini oh ini dia nih ini limau manis tadi ya ini dia limau manis ya cuy mantap sekali kita lanjutkan keep watching oke teman-teman kita sudah sampai di titik pertama kita mulai tadi ya dan hasil pun lumayan nih cuy ada sekitar seperempat isi tas kita ini penuhnya mudah-mudahan semua yang kita dapatkan ini saat diolah bagus dan kristal ya teman-teman karena semua batu yang saya dapatkan ini telah saya seleksi juga langsung dari lokasi ini teman-teman apabila nanti kalian check out sudah dipastikan batu itu bagus ya untuk kalian yang baru bergabung jangan lupa kalian bantu support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe yang paling penting bagikan juga ke sosial media kalian yang lain akhir kata saya Rimba Story mengucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh